Vicky dan Kalina akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri. Tepat pada Sabtu, tanggal 13 Maret tahun 2021, lalu Vicky dan Kalina Oktarani resmi mengikat cinta keduanya di hadapan Tuhan. Setelah sempat tertunda lantaran kondisi ayah Kalina Oktarani, Vicky Prasetyo akhirnya pinang sang kekasih menjadi istrinya. Ya, hubungan Vicky dan Kalina Oktarani memang sempat menghebohkan publik di tanah air. Percintaan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani yang terbilang kilat rupanya menimbulkan kecurigaan. Isu hubungan settingan dan gimmick pun sempat berhembus mewarnai asmara Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Namun seiring berjalannya waktu, Vicky Prasetyo membuktikan bahwa tuduhan publik tak berbukti. Kendati demikian, masih saja ada pihak-pihak yang meragukan cinta antara Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Salah satunya adalah paranormal kejawen, Mbah Yu. Melalui kanal Youtube Mbah Yu, tanggal 10 Februari tahun 2021, menurut sang paranormal pernikahan Vicky dan Kalina akan berlangsung cukup lama namun akhirnya mereka akan bercerai. Katanya juga, Vicky tak akan kapok untuk membual atau merayu wanita cantik. Vicky tidak akan pernah jerah dengan cara dia berbicara, membual atau merayu wanita-wanita cantik, karena sudah kebiasaannya dia dan memang dia hidup dari mulutnya, ujar Mbah Yu. Dengan Kalina ini akan memakan waktu lama pernikahannya, tapi ada perceraian juga imbunnya. Tidak hanya Mbah Yu, seorang ahli tarot, Denny Darko juga sempat menerawang hal sama. Dalam tayangan di kanal Youtube Denny Darko, tanggal 20 Februari tahun 2021, saat itu sang ahli tarot menerawang soal unggahan Kalina yang batal menikah dengan Vicky di tanggal 21 Februari tahun 2021. Dari sekian banyak kartu tarot, Denny Darko menjelaskan adanya kartu Eight of Chokes. Menurut Denny, dari kartu tersebut, dijelaskan bahwa akan ada salah satu di antara Vicky dan Kalina yang memilih pergi. Kalau dilihat dari sini sih, ya, salah satunya akan pergi dan terus kemudian endingnya gak ada hubungan lah mereka berdua kalau memang ini sampai bercerai, Jelas sang ahli tarot dari kanal Youtube Denny Darko, tanggal 20 Februari tahun 2021. Lebih lanjut, Denny Darko menjelaskan karma yang mungkin akan menerpa pasangan Kalina dan Vicky. Dijelaskan bahwa adanya gurauan yang dibuat konten dan aksi khas Vicky Prasetyo malah akan membawa batu kerikil ke dalam rumah tangganya dengan Kalina. Saya disini mengingatkan, kalau menikah dengan sikap yang seperti itu, pernikahannya gak akan lama, jelas Denny Darko. Dan saya pikir ini memang Vicky seperti ini, saya yakin pernikahannya juga gak akan lama, sambungnya.